Jadi begini Pak, seiring berkembangnya informasi di masyarakat, sekarang ini informasi digital, kami pun rakyat sekarang ini sudah belajar juga tentang masalah pandemi ini. Dan dari awal kejadian saya, mungkin Bapak tahu itu, sama Dr. Louis, kami sampai hari ini, kami menunggu adanya diskusi, debat terbuka antara dua pihak atau dua madhab dokter yang pro tentang COVID dan vaksinasi, dan yang anti-vaksinasi. Ya, karena masing-masing punya data. Saya di sini berbicara, saya kira tadi saya ditemui oleh Pak Menterinya. Kalau saya ditemui oleh Pak Menterinya atau Jubirnya, saya meminta ke Menteri Kesehatan memberikan apa yang sudah kami minta lewat lapor.go.id tentang keterbukaan informasi publik. Dan itu kami juga sudah melayangkan surat ke Ombudsman. Ombudsman juga akhirnya merekomendasi. Artinya, di sini ada beberapa hal yang kami perlu pertanjakan masalah pandemi. Yang pertama, masalah PCR, keakuratan PCR. Yang kedua, masalah efekasi vaksin. Yang ketiga, masalah kontrak vaksin pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin. Dan penggunaan EUA, Emergency Use Authorization. Kenapa harus dimandatorikan? Kenapa harus didaruratkan? Dan masalah penggunaan vaksin anak. Untuk sebuah penyakit yang tingkat kesembuhannya 99, sekian persen, kenapa anak harus diintimidasi dengan vaksin? Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan. Anak Indonesia anak yang sehat. Dan tidak sedikit, Pak. Kami sekali lagi, tidak anti-vaksin. Kami anti pemaksaannya. Andai kata vaksin ini dilakukan secara sukarela, kami tidak seperti ini, Pak. Kami jadi curiga dengan isi vaksin, justru karena adanya kebijakan-kebijakan yang merubah negara demokrasi Pancasila ini, yang mana demokrasi Pancasila ini, berbeda Tuhan, kita harus toleransi, Pak. Tapi dengan adanya vaksinasi, rakyat Indonesia sekarang ini, perbedaan vaksinasi sudah ada diskriminasi dan intimidasi. Kami sudah sering, Pak, melihat kesian rakyat didatangi ke rumah-rumah dengan pakaian seragam tentara. Itu belum sakit, sudah sakit duluan. Takut. Iya, kayak datengin maling. Ini masalah vaksinasi mentinya. Iya, kementerian kesehatan loh ini. Kenapa-apa hubungannya dengan TNI? Dan saya juga mau tanya, Pak. Ini termasuk saya kepingin Kemenkes siapkan waktu. Kami mau diskusi, debat terbuka dengan Kemenkes. Dengan data dan fakta. Bukan hanya seperti ini. Siapkan waktunya, disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan datang dengan tim terbaik kami. Kami akan bongkar semua data kami. Dan silakan Kemenkes bantah. Dan saya menuntut, hari ini ada perjanjian tertulis antara saya dan Kemenkes. Kapan waktunya? Dan kalau nanti di diskusi, debat terbuka itu. Kami salah. Saya, Babe Aldu, bertanda tangan. Rela dipenjara seumur hidup. Karena telah mengacaukan kekacauan. Menyebabkan kekacauan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang saya tuntut. Saya tuntut adanya. Kan kita di negara demokrasi, Pak. Bapak menerima kami dengan baik. Kami pun senang ini, Pak. Alhamdulillah ini yang kami cari dari beberapa waktu. Saya berteriak-teriak di medsos. Tapi lucu, Pak. Saya berteriak di medsos. Bukannya dipanggil. Tapi dibungkam. Medsos saya dihilangkan. Bikin lagi. Dibungkam lagi. Bikin lagi. Kalau saya memang melanggar hukum dengan kalimat dan narasi saya, kenapa saya nggak dipanggil polisi? Kenapa pihak Kemenkes tidak mau memanggil saya? Apakah memang karena saya benar, tapi didiamkan? Atau kalian tahu apa? Nah, ini yang perlu kami diskusikan. Kehadiran kami di sini sekarang ini, Pak. Khususnya kami ini yang masalah vaksinasi. Kami menuntut keterbukaan informasi publik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada KIP. Undang-undang KIP ada. Jadi, kalau saya mewakili sebagian ibu-ibu ini, kami menuntut adanya diskusi terbuka antara pihak aliansi rakyat menggugat dan tim dengan pihak Kemenkes yang disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bawa tim terbaik kita melawan tim terbaik Kemenkes untuk berdiskusi. Bukan untuk debat biasa saja, Pak. Karena ini menyangkut hajat hidup 270 rakyat Indonesia. 270 juta rakyat Indonesia. Kami tidak mau mempertaruhkan masa depan anak-anak kami, Pak. Terima kasih.